Halo Mams, balik lagi kali ini saya masih mau sharing latihan fokus yang masih sekarang saya ajarkan ke anak-anak saya jadi supaya fokusnya tetap terasat, bahkan meningkat, jadi sebelum dia masuk ke TK atau ke taman kanak-kanak jadi dia gak kaget gitu untuk Mams semua yang baru melihat video saya untuk pertama kalinya, saya mau perkenalkan diri dulu sebentar jadi dulu anak saya tuh yang pertama itu dulu usianya 2,5 tahun dia itu speak delight, sempat saya bawa ke klinik tumbuh kembang anak cuman saya sama suami memutuskan untuk stop dan saya sendiri yang ambil alih, saya mengajarkan sendiri anak saya untuk latihan fokusnya benar-benar dari 0, sampai kira-kira 6 bulan saya latihan fokusnya terus Alhamdulillah berhasil jadi kerjanya bukan cuma untuk main atau nonton TV, benar saya gak mau kilang masa-masa-masa mereka jadi 0-5 tahun itu benar-benar otak anak-anak tuh masa-masa kemasan banget Mams jadi jangan pernah disiasiakan jangan pernah lalai benar-benar jangan soalnya apapun yang kita ajarkan apapun yang anak dengar kita ajarkan semua direkam otak anak semua dihafal sama mata mereka, otak mereka jadi biarpun sekarang mereka belum bisa bicara kita tetap latihan fokus mereka Mams jangan khawatir perlahan-lahan tapi pasti yang penting Mams itu setiap hari ajarkan pagi, siang, sore, atau malam ajarkan fokus Mams sendiri harus konsisten nih jadi jangan satu hari pun kosong tetap latihan fokus apa aja kalau dia gak mau menghafal huruf angka ya bisa bernyanyi atau main puzzle atau lempar bola masukkan bola ke dalam kotak atau keranjang apa aja deh Mams pokoknya Mams juga harus cari cara yang kreatif kalau udah ketahuan nih anak ini gak mau belajar menghafal huruf angka ya cari mainan yang bener-bener membuat dia seneng saya seneng banget nih Mams jadi karena dari kecil nih anak saya yang pertama nih udah saya latih kasih mainan yang berbau-bau logika kayak dia kan cowok ya saya kasih mainan robot-robotan dari mobil bisa berubah jadi robot itu waktu saya beliin tuh dia bisa ngerakit sendiri bisa robot jadi mobil jadi robot terus saya sering kasih dia puzzle sekarang efeknya tuh dia jadi gampang nyerap semua materi pelajaran yang saya kasih ke dia jadi contohnya sekarang saya lagi memperkenalkan untuk dia baca huruf hijaya kalau yang kemarin-kemarin kan saya mengenalkan anak-anak saya ini huruf alif bata sampai selesai nah sekarang saya lagi mengajarkan dia nih kalau misalkan ini alif batasa kalau misalnya ada tajuitnya itu kan dibacanya sepertinya seperti ini nah dia dia cepat cepat menghafal saya seneng banget dan selain itu saya juga membiarkan anak-anak saya sebenarnya sih ini perlu pengawasan juga jadi gini Mams nah ini saya sampai beli banyak banget ini spidol jadi kenapa sampai beli sebanyak ini karena anak-anak saya kalau misalkan saya ajarkan menulis itu sebenarnya saya ajarkan mereka tuh gak hanya di buku yang bisa dihapus pakai spidol ya dengan spidol ini saya juga membiarkan mereka tuh kalau saya lagi masak saya membiarkan saya memberikan anak saya ini mau yang mana nih kak dede ambil terus mereka gambar-gambar diubin gitu kan tapi benar-benar pengawasan Mams jadi waktu itu saya kebablasan saya capek ketiduran tiba-tiba tembok udah kecoret lemari pintu itu benar-benar tapi pas saya lihat gambarnya mereka tuh gambar robot atau gambar apapun yang yang mereka bisa jadi dengan spidol ini Mams bisa ajarkan gambar binatang terus bentuk segitiga lingkaran atau Mams bisa ajarkan dia dituntun ya tangannya Mams tengok tangannya dia dengan pelan-pelan gitu kan ini huruf A B atau C kenapa saya menggunakan media ubin karena anak saya ini kan dua mereka tuh suka berbutan sesuatu apa aja tuh mesti sama karena mereka gak kembar jadi kenapa saya milih media ubin untuk dicoret-coret itu karena lebih mudah di hapus lebih hemat sebenarnya buku-buku yang seperti ini nih Mams ini juga baru beli ini beli di online shop di Shopee harganya Rp52.000 isinya bagus banget ada huruf besar huruf kecil mereka bisa mengisi mengikuti titik-titik seperti ini ini bener-bener menurut saya sih bagus ini ngebantu fokus mereka mengenalkan binatang juga terus siapa lagi oh kalau yang ini yang terakhir nih anak saya yang pertama nih lagi suka ikutin garis-garis seperti ini jadi berbentuk gambar lumba-lumba gambar beruang dia udah bisa ngikutin disini juga ada untuk kita itu segitiga kotak segitiga kotak iya segitiga bukan gitu ada tanda acungnya oh salah terus gimana ke atas langsung ke sini langsung ke sini buku yang bisa buat mereka latihan fokus untuk menulis buku seperti ini ada angkanya saya bisa mengenalkan sekarang saya lagi mengenalkan anak saya ini yang kedua nih yang umurnya sekarang 2 tahun 10 bulan kayak saya kayak berasa pespek lagi ngajarin anak saya yang pertama tuh yang masih susah segampang karena dia udah bicara lancar tuh kalau saya ajarkan dek belajar yuk terus baru sebentar udah mah tadi kan dede udah belajar kadang-kadang kalau saya panggil dede belajar yuk apa sih dia bilang begitu kadang-kadang kalau saya dia ini ikutin titik-titiknya terus dia udah tulis begini bilang udah mah dede capek begitu sekarang saya bener kayak flashback lagi ngajarin dia tuh bener-bener susah banget kalau saya gak sabar-sabar banget aduh ini juga ada macam-macam urusnya mams ya jadi mams mams bisa perkenalkan huruf besar huruf kecil bisa mengikuti tangannya dia mams pegang jadi mams bisa arahkan biar mata sama tangannya biar fokus dianya ini huruf N seperti ini nah semuanya sampai mams ajarkan ada buku ada buku banyak sih mams sebenernya ini saya beliin sekalian satu-satu karena mereka suka berbutan nah ini buku yang sama ini buat anak saya yang pertama yang tadi yang buat anak saya yang kedua ini macam-macam sama sih ini intinya untuk melatih fokus ditulis angka huruf angka kenapa tuh saya bela-belain sampai beli video sebanyak ini terus beli buku yang macam-macam dari buku buku yang dari luar ataupun buku lokal itu sama aja saya tuh mau tuh masa-masa kemasan anak saya umur 0-5 tahun kan otak mereka masih masa-masa emasnya mams jadi kalau kita lalai kita biarkan mereka main yang asal kita akan nyesel sendiri gitu kan mereka tuh sebenarnya pinter banget meskipun mereka belum bicara mereka pinter banget mams mereka melihat apapun yang mams ajarkan yang mams pokoknya kalau di rumah nih kalau kita ngomong tuh sebenarnya harus hati-hati jadi apa yang kita ucapkan yang kita ajarkan bener-bener direkam sama anak bener-bener di jiplak anak anak tuh bisa ngikutin apa yang kita ucapkan kita ajarkan biarpun dia belum bisa bicara saya mah yakin banget dia tuh menghafal dia tuh merekam apa yang kita lakukan apa yang kita bicarakan asal mams ajarkan itu dari diri kita sendiri nih mams kita harus rapi diri kita sendiri dulu maksudnya gini kalau kita ngajarin anak terus kita sebenarnya putus asa kita gak yakin anak kita bisa apa enggak karena kalau pas kita ajarkan dia diam aja energi yang kita mau salurkan ke anak tuh sebenarnya jadi mau-mau enggak enggak maksudnya kita ngajarin anak nih tapi kita pikirannya kita gak yakin kita putus asa sampai ke anaknya juga gak full 100% ini percaya gak percaya ya mams ini beneran nyata saya juga percaya gitu kan jadi kalau kita kita benerin diri kita dulu kita harus positif terus kita bener-bener tenang emosi kita kita harus mengatur emosi kesabaran bener-bener luar biasa harus ditata rapi saat mengajarkan anak karena sekali lagi mams balita itu dunianya masih bermain sangat-sangat dia gak mau belajar tapi kita harus jadi orang tua pintar gimana caranya membawa mereka menarik mereka cari-cara apapun supaya mereka tuh mau melatih fokus mereka mau belajar tapi sambil bermain nah itu susahnya di semua video saya saya udah ajarkan udah saya kasih informasi tentang pengalaman saya bagaimana cara cara saya melatih anak semua permainan dan cara-cara teknik untuk melatih anak yang gak mau belajar jadi mau belajar udah saya informasikan itu bener-bener pengalaman saya saya muter otak banget gimana caranya ya ini anak mau belajar meskipun dia diam aja meskipun gak ada respon tapi lama-kelamaan setelah 6 bulan saya ajarkan dan sampai sekarang pun itu hasilnya bener-bener ada bener-bener berhasil dan gak sia-sia mams jadi kalau mams sekarang mikir aduh kayaknya percuma deh kayaknya anak ini diajarkan diam aja terus sama sekali gak ada perubahan terus dibawa ke tempat terapi juga gak ada perubahan mams jangan berpikir yang bukan begitu maksudnya saya pernah berpikir seperti itu pernah gak percaya apa yang saya lakukan nih maksudnya kayaknya gak ada bayangan berhasil saya pernah berpikir seperti itu tapi kita saya sendiri tuh saya membangun pikiran saya supaya positif lagi supaya pas saya ngajarkan saya kasih ilmu ke anak nyampainya ke anak juga 100% gitu jadi kita benahin diri kita dulu baru kita bisa mengajarkan anak tuh bener-bener full 100% ilmu yang kita ajarkan ke anak tuh masuk semua ke pikiran anak gitu loh yang udah mempraktekan latihan-latihan fokus yang udah saya ajarkan sharing-sharing ke saya boleh atau komen di youtube atau mungkin kalau malu bertanya atau sharing di youtube malu mams bisa ke instagram saya sebenernya itu instagram pribadi tapi menurut saya sih gak ada salahnya kalau misalnya membantu orang selama itu bermanfaat mams bisa tanya jawab saya akan jawab sebaik mungkin semoga bener-bener semua pertanyaan mams bisa saya jawab sesuai dengan pengalaman saya dalam berhasil melatih anak-anak saya saya senang banget kalau bisa membantu bisa sharing apapun sama mams semuanya selama itu bener-bener bermanfaat untuk anak-anak saya juga masih berjuang kita sama-sama berjuang nih mams bener-bener semangat semangat-semangat terima kasih ya sudah menyaksikan selamat menikmati